. Botram atau Makan Bersama Antarumat Beragama menyambut Ramadan digelar di kampung kerukunan tepatnya di Kampung Lebak, Kabupaten Ciamis, Jumat, 17 Maret 2023, makan bersama itu dimulai dengan gotong royong membersihkan masjid. Seperti diketahui, kampung kerukunan ini merupakan kampung unik di Ciamis karena terdapat empat tempat ibadah dalam satu komplek. Ada Masjid Al-Mujahidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Klenteng Hokteg Dio dan Litang Konghucu, meski empat tempat ibadah empat agama ini berdampingan. Namun, mereka hidup harmonis dan berdampingan. Bertoleransi saat masing-masing tempat itu menggelar ibadah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, mereka berkumpul duduk sama rata di tengah jalan yang ditutup sementara. Di bawah pohon yang rindang, menyantap nasi liwet yang disediakan, suasana ceria meliputi kebersamaan mereka di tengah santap makan siang tersebut. Sebelum kita makan, namanya Silaturahmi kan harus kenal-kenalan. Setuju? Yoh! Tak kenal maka? Tak kenal. Jadi kita absen dulu nih ya. Ya. Setuju absen ya? Yoh! Dari jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, Angkat Tangan. Oh. Jumatnya. Bukanku-bukanku. 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 Dari jamaah Santo Yohanes. Angkat Tangan. Ya. Dari jamaah Masjid Jami Sangat Tangan. Ayo. Lengkap. Dari jamaah Al-Kes Bangbo. Ini tuan rumah acara. Dari Kelurang Jami. Semua. Dapain dulu. Minggu-minggu lalu Kelurang Jami bikin acara party di Pangandaran. Oh, hebat. Tua-tua yang mudah-mudah gak keol semuanya. Siap. Kestampal. Oh, udah. Dari GKI. GKI, ayah. Bisa-bisa. 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 Bores. terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya